Bante, saya di video kali ini mau tanya terkait dengan suatu hal, ini penting banget nih, khususnya sekarang lagi booming, ini adalah tentang kesaktian. Nah di ajaran Buddha itu kan juga ada Bante ya, kekuatan batin yang kita sebut sebagai abinya Bante ya. Oh ada. Itu beneran ada? Atau hanya sebuah katakanlah ilusi atau trik aja Bante? Ya kalau dalam literatur Buddhis itu bukan ilusi, itu bukan trik. Itu memang ada. Beneran ada? Beneran ada. Oke. Dan itu muncul karena latihan juga. Dan latihan di sini, latihan yang memang menggunakan konsentrasi pikiran, bahkan seperti praktik sila itu juga, artinya orang yang bermoral itu, orang yang bermoral, orang yang mengembangkan batinya, dengan bermeditasi, itu yang akan mendapatkan abinya, atau pengetahuan tinggi, atau kesaktian. Dan itu bukan ilusi kalau dalam ajaran Buddha. Abinya itu apa sih Bante? Abinya bisa tajamakannya lo gak? Ya abinya itu kan dari awalan abi, dan akar katanya. Nyah itu artinya nyana, pengetahuan. Abi itu tinggi, jadi pengetahuan tinggi. Ini sebuah pengetahuan, dan bukan pengetahuan biasa, tapi pengetahuan tinggi. Bukan sebagai ilusi, atau halu, atau sebagai sekedar trik, sulap, bukan. Tapi ini adalah sebuah pengetahuan yang adalah pengetahuan tinggi. Oke. Kalau diklasifikasikan, meskipun banyak ya Bante ya, kesaktian-kesaktian di luar sana kan banyak ya. Tapi kalau diklasifikasikan, saya pikir yang secara garis besarnya, itu kan ada lima yang besar itu kan Bante? Sangat benar, iya. Coba yang lima itu bisa dijabarkan Bante? Yang pertama gimana? Yang pertama itu disebut sebagai Pube Niwasanusatinyana. Nah nyana kan, nyana artinya pengetahuan. Pube Niwasanusati. Dari kata Pube Niwasanusati. Nah anusati artinya mengingat. Remember ya? Remembering. Oke. Nah Pube Niwasa, dikata Puba dan Niwasa. Puba itu adalah yang lampau, Niwasa itu adalah tempat tinggal. Rumah. Jadi Pube Niwasanusatinyana? Pengetahuan mengingat rumah yang lama. Gimana, gimana? Kok rumah yang lama yang diingat maksudnya? Artinya adalah pengetahuan tentang kehidupan-kehidupan yang lampau. Oh, maksudnya di rumah yang lama itu kehidupan yang lampau. Kehidupan yang lampau, iya. Oke. Jadi punya kemampuan untuk mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Kita sebagai Buddhis kan memang punya keyakinan bahwa kehidupan kita kan tidak hanya sekali ini saja. Iya. Kita sudah mengalami banyak kehidupan di masa lampau. Oke. Bahkan kalau sang muda mengatakan kan, kalau kita disuruh menghitung, sudah berapa banyak kita tuh mengembara di alam kehidupan, itu sudah tidak terhitung. Iya. Kan ada perumpamaan ya. Menghabiskan air mata seberapa banyak tuh. Betul. Di 4 cam munyerai. Iya. Dan itu masih belum cukup. Jadi sudah sangat-sangat banyak kita hidup dalam kehidupan-kehidupan yang lampau. Oke. Nah tetapi orang yang punya kemampuan ini, Bubiniwasanus Satinyana, itu bisa mengingat kehidupan-kehidupannya lampau. Tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, bahkan sampai ribuan kali, ratusan ribu kali, bahkan sampai, kalau dalam budis ada istilah sang wata-wiwata. Alam semesta ini, mengembang dan mengempis. Mengalami kehancuran berkali-kali, bahkan kehidupan-kehidupannya lampu yang sudah begitu panjang, begitu banyak, itu bisa diingat. Dengan kekuatan demikian. Nyana. Bante, sorry. Ini bukan hanya dimiliki oleh para biku kan ya. Petapa-petapa lain juga punya kan ya. Iya, punya. Oke. Jadi pada zaman sang Buddha itu, tidak hanya para siswa sang Buddha dan sang Buddha ya, sang Buddha memiliki kemampuan ini. Bahkan para siswanya juga punya kemampuan. Banyak. Para siswa sang Buddha punya kemampuan ini. Mengingat kehidupan-kehidupannya lampau dan tidak terhitung. Para pertapa lain, itu juga banyak yang punya kemampuan demikian. Oh, bukan eksklusif ya? Bukan eksklusif. Banyak. Hanya saja dikatakan memang terkadang para pertapa lain, ada kalanya kemampuannya itu terbatas. Iya, kalau di Brahma Jelasuta kan dia hanya bisa mengingat berapa kehidupan, maka banyak distorsi itu. Pemahaman yang keliru kan? Betul. Anggap bunyi kokal. Nah, betul gitu. Oke. Karena apa? Itu masih terbatas. Dan mereka juga punya kemampuan juga. Itu juga ada, ya karena tidak hanya terbatas dalam konteks mengingat hanya beberapa kehidupan. Tapi kemudian juga terbatas dalam konteks pengetahuan, pengetahuan tentang kehidupan-kehidupan yang lampau. Itu juga membuat kemampuan mereka itu tidak sebanding dengan para siswa Sang Buddha, apalagi Sang Buddha. Bantai detailnya gimana sih? Dia benar-benar tahu rumahnya bagaimana, kemudian siapa dia dengan, siapa dia keluarganya, tinggalnya di mana gitu tahu benar-benar. Benar. Jadi tahu apa dulu itu tempatnya di mana, sampai dari keluarga mana, terbentuknya apa, sampai makanannya apa, bahasanya apa, dia tahu. Sedetil itu. Sedetil itu. Dan itu adalah ingatan loh, ingat. Karena ada kalanya begini, ini maaf saja, ada kalanya karena ada orang-orang bermeditasi, barangkali kemudian melihat kayak gambaran-gambaran yang muncul. Ya. Kemudian dianggapnya sebagai gambaran itu adalah gambaran kehidupan yang lampau. Padahal? Padahal itu hanya gambaran, barangkali itu adalah hal imajinasi. Oh. Ini kekuatan mengingat. Seperti sama Nera, sama Nera ini, misalnya tadi pagi, kan perumpamannya apa? Apa yang barusan dilakukan, apa yang tadi pagi dilakukan itu diingat. Jadi misalnya, oh tadi pagi saya bangun jam 4. Masih ingat kan? Oh tadi pagi, jam 4 saya meditasi, kemudian bangun dari meditasi, kemudian ke toilet, kemudian mandi, kemudian makan, setelah itu kemudian melakukan aktivitas lainnya. Itu diingat. Jadi kemampuan mengingat apa yang sudah dilakukan. Nah, bubini bahasa Nera Satinyana juga kemampuan mengingat. Hanya ingatannya berkembang. Tidak hanya yang tadi pagi, tidak hanya yang kemarin, tidak hanya yang setahun yang lalu, tidak hanya yang lima tahun yang lalu. Ingat bahkan kehidupan-kehidupan yang lambau. Ingatan. Kita tahu kan ingatan kan? Kita ingat tadi apa yang kita lakukan. Jadi memang ditelusuri Banti ya? Secara sengaja begitu ya? Iya ditelusuri ya. Melihat dia apa yang tadi dilakukan. Ya mengingat kan? Seperti kita kan, tadi pagi saya apalah, ingat apa kan gitu kan? Oke. Kan begitu kan, Nanya saja kalau untuk orang seperti ini kan, karena batinnya itu sudah begitu tenang. Kondusif ya? Kondusif. Karena kan memang untuk bisa mendapatkan kemampuan seperti ini, itu salah satu syaratnya itu harus punya keterampilan, punya mastery, punya wasi. Jana keempat. Itu kan kondisi batin yang sudah betul-betul konsentrasi tingkat tinggi. Betul. Nah itu baru, itu pun juga orang yang mencapai jana belum tentu juga punya kemampuan demikian. Karena itu pun juga harus dilatih juga. Karena dia harus punya determinasi juga ya? Iya, betul. Harus dilatih. Jadi setelah punya mastery di dalam jana keempat itu, kemudian dilatih untuk mengingat. Oke ya. Jadi itu yang pertama. Pertama, betul. Yang kedua apa? Oh iya, yang kedua itu adalah Diba Cakunya. Diba itu adalah mata ya? Mata. Sorry. Diba? Diba itu dewa. Dewa ya? Caku itu mata ya? Caku itu mata. Mata dewa. Nah, kemampuan mata dewa ini adalah kemampuan utamanya, walaupun salah satu kemampuan mata dewa adalah bisa melihat makhluk-makhluk yang berada di dimensi lain, kalau kita bisa mengatakan. Artinya bisa melihat makhluk yang ada di alam neraka, di alam peta, di alam dewa, alam brahma. Tetapi Sang Buddha justru lebih menekankan pada bahwa Diba Caku ini adalah kemampuan mata dewa untuk melihat makhluk-makhluk lahir mati-lahir mati sesuai dengan karmanya. Oh. Sesuai dengan perbuatannya. Ya. Jadi benar-benar melihat ini dia meninggal karena apa? Lahir karena apa? Betul. Kenapa? Dia kok sekarang lahir di alam ini? Ditelusuri. Oh, karena dia itu dalam kehidupannya lampau dia melakukan berbagai macam kejahatan. Suka membunuh, suka mencuri, suka bersinah, suka berbohong. Kemudian suka mencelah para suciwan. Kemudian tidak peduli dengan ajaran yang baik, yang benar, kebajikan. Karena perbuatan demikian, oh sekarang dia terlahir di alam yang menderita. Di alam yang merugikan, alam neraka bahkan. Itu dilihat dengan kekuatan mata dewanya. Tapi kok melihat ini ada orang-orang yang terlahir di alam yang bahagia, alam dewa, alam surga, bahkan alam brahma. Ditelusuri. Karena dia itu dalam kehidupannya lampau, dia itu memang sudah banyak berbuat hal yang baik. Tidak mencuri, tidak berzinah, tidak membunuh, dan sebagainya. Bahkan dia suka menolong yang lain, suka berdana, suka membantu yang lain. Ucapannya juga selalu mengucapkan ucapan yang benar, yang baik, tidak memfitnah. dia juga seseorang yang tidak mencela para bijaksanawan. Dia juga peduli, konsen sekali dengan ajaran-ajaran yang membawa kepada kebajikan, kebaikan, pembebasan. Nah kemudian terlihat, dia sekarang terlahir di alam yang menyenangkan, membahagiakan. Nah itulah kekuatan dari tiba cakum. Dan itu adalah kesatian juga sebenarnya. Bante ini di tracing sama dia sendiri, muncul image gambaran gitu, atau melihat. Through the conversation. Karena Bante Mogalanya sendiri kan dengan obrolan juga kan kadang-kadang. Betul, kadang-kadang dengan obrolan kadang-kadang. Tetapi juga bisa tracing juga. Oh tracing. Tracing dari apa yang dia lakukan dalam kehidupan yang lampau juga. Makanya kan sebenarnya, ini menarik sekali kan. Ketika Petapa Gutama atau Sang Buddha ya, sebelum mencapai kebudayaan, yaitu mencapai kekuatan atau abinya yang terakhir, asap kayanya. Dua pertama, itu kan ini, dua ini. Ya, melihat kehidupan lampau darinya sendiri, dan lalu lain. Karena begini, kalau seseorang hanya memiliki kemampu untuk melihat kehidupan-kehidupannya lampau, dia tahu, oh pernah terlahir di alam neraka, terlahir di alam surga, pernah terlahir di alam brama, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Oh. Ya, kenapa kok saya terlahir di alam ini? Kenapa terlahir di alam surga? Kenapa terlahir di alam neraka? Tidak tahu penyebabnya. Harus dengan dibacaku. Harus dengan dibacaku. Selain dia punya kemampuan, dari Pubiniwasan Ustaz Tinyana, kemampuan untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lampau, ia pun juga punya kemampuan untuk melihat penyebabnya penyebabnya mengapa terlahir di sini, di situ. Adalah karena perbuatan yang dilakukan. Karma. Oke. Ibaratnya kalau yang pertama itu adalah remembering. Remembering. Yang kedua adalah analyzing. Yang kedua adalah analyzing. Analyzing. To see what is the reason. Iya. Kenapa bisa terlahir di alam ini dan alam itu. Itu yang kedua. Oke. Nah, jadi ini juga kesaktian loh. Kesaktian. Donsang Buddha, para siswa beliau, wah banyak sekali yang punya kemampuan pada zaman dulu. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga itu adalah, nah ini kalau tadi kan dibacaku. Ini dibasota ya? Ini dibasota. Jadi, kekuatan mendengarkan suara. Kalau dibasota adalah divine ears. Kalau tadi kan dibacaku kan divine eyes. Iya. Jadi mata dewa, kalau ini adalah telinga dewa. Telinga dewa. Nah, telinga dewa di sini adalah kemampuan untuk mendengarkan suara. Baik yang dekat maupun yang jauh. Bahkan yang sangat jauh. Kalau kita kan hanya mendengarkan suara kan yang dekat saja kan. Iya. Kita ada conversation begini kan. Yang face to face. Kalaupun kita jauh, tapi kan menggunakan zoom. Bante itu juga ada hubungannya dengan divine eyes tadi kan. Yang eyes tadi kan. Dia bisa melihat sesuatu bukan hanya yang katakanlah kasat mata kan. Tapi dia bisa melihat sampai yang terkecil dan terjauh kan. Yang betul. Yang divine eyes iya. Bahkan kalau kita lihat yang di Karaniamita Suta ya. Iya. Anukatula. Anukatula kan. Anuka kan. Yang terkecil. Yang terkecil. Yang itu ada kalau dalam budis kan. Bahkan secara sains juga ya. Ilmu pengetahuan kan ada binatang-binatang yang super kecil kan. Ya, kayak amuba. Iya. Yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Iya. Itu sangat kecil. Nah, itu ternyata bisa dilihat menggunakan divine eyes. Dengan dibacaku. Maka makhluk-makhluk yang disebut sebagai anuga. Anuga itu adalah makhluk-makhluk yang seperti atom. Anu itu kecil sekali. Iya, betul. Makanya kan di teori Sarwastiwada. Itu ada teori namanya teori paramanuwada. Itu adalah teori tentang atom. Anu itu. Terlalu kecil. Yang hanya bisa dilihat dengan kalau di konteks budis pada zaman Samudha. Itu dilihat dengan mata dewa. Kalau sekarang dengan mesin sekarang mikroskop bisa dilihat. Tapi itu pun nggak bisa sampai sedetil mungkin kan. Ya, tidak bisa. Nah, itu juga bisa dengan divine eyes. Nah, kalau divine ears atau telinga dewa yang ketiga ini bisa mendengarkan suara-suara yang bahkan jauh sekalipun termasuk di alam-alam lain. Jadi kalau kan sering kejadian seperti contohnya pada zaman Samudha ini ada seorang pertapa namanya Magandia. Iya. Jadi Magandia ini sedang bicara dengan seorang perumah tangga. Karena perumah tangga ini sebenarnya mempersiapkan tempat tidur untuk Samudha. Tempat tidurnya itu terbuat dari kayak gelaran rumput-rumput gitu kan. Nyaman begitulah. Wah, kemudian dia Magandia ini mencelah Samudha. Wah, ini kayaknya pertapa yang masih suka dengan kenikmatan indera. Hedon. Iya. Nah, Samudha dari jauh itu dengan telinga dewanya mendengar. Ini Magandia ini kok bicara begini kan. Makanya kan Samudha mendatangi mereka. Mendatangi Magandia dengan upasakai itu kan. Mendatangi dan intinya adalah memberitahukan bahwa keyakinan atau kepercayaan dari Magandia itu tidak benar. Bahwa Sang Buddha itu masih menyukai, katakan terlibat di dalam kesenangan indera. Tidak benar. Nah itulah Magandia kaget kok tau ya. Ya karena memang Sang Buddha bisa mendengar dari jarak jauh. Bahkan jangankan di jarak jauh di alam manusia. Di alam lain pun Sang Buddha bisa mendengar. Ya itu disebut sebagai Dibasota. Ya. Atau Dewan Iyes. Atau Telinga Dewa. Itu juga kemampuan juga. Kemampuannya dimiliki oleh Pak Sang Buddha dan juga beberapa siswa beliau. Banti. Ini disclaimer bahwa tiga-tiganya ini dimiliki seseorang dengan prasyarat. Dia harus mahir dalam jana empat ya? Betul. Semuanya. Wajib ya? Wajib. 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 Jadi dan harus ingat pula loh. Untuk mencapai jana keempat kan orang harus punya sila yang bagus. Moralitas yang bagus kan. Harus meninggalkan panca niwarana. Lima rintangan batin. Jadi orang demikian bukan sekedar trik. Bukan sekedar trik. Bahkan bukan trik. Ya itu. Bukan trik. Bukan halu. Itu betul-betul hasil dari pengembangan batin. Pengembangan moral. Pengembangan spiritual. Oke. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk diberoleh. Iya. Berarti memang itu kemampuan dari orang itu sendiri ya? Kemampuan dari orang itu sendiri. Yang ketiga ya tadi ya? Tadi yang ketiga. Nah yang keempat itu disebut Cetok Pariyaya Nyana. Iya. Artinya pengetahuan untuk melihat pikiran orang lain. Sebenarnya dikata Cetok Pariyaya ya. Cetok itu pikiran. Pariyaya itu menutupi. Melingkupi. Oh melingkupi. Melingkupi. Jadi seperti covering the mind. Tapi the mind of others. Artinya melihat pikiran orang lain. Bisa? Bisa. Yaitu Sang Buddha para siswa beliau. Punya kemampuan demikian. Oke. Wah itu kan sering sekali. Apalagi Sang Buddha kan. Makanya Sang Buddha kan setiap pagi itu kan biasanya menggunakan namanya jalannya. Iya. Yaitu jaring pengetahuan untuk melihat hari ini siapa yang batinya sudah matang. Ya kemampuan demikian bisa karena Sang Buddha memang mampu melihat pikiran orang lain. Bahkan para siswa Sang Buddha pun banyak diantara mereka juga punya kemampuan untuk melihat pikiran orang lain. Walaupun tidak se-katakan se-excellent Sang Buddha. Tapi mereka juga punya kemampuan. Sang Buddha selain punya kemampuan melihat pikiran orang lain juga punya kemampuan untuk melihat cara apa yang tepat agar orang ini bisa terbebaskan. Oke. Kalau yang lain kan tidak bisa. Hanya bisa melihat saja. Orang ini pikirannya dikuasai oleh keserakahan. Orang ini dikuasai oleh kebencian. Oleh kebodohan. Oh orang ini sudah batinya sudah bersih. Tidak ada keserakahan. Tidak ada kebencian. Itu dimiliki dengan cetuk pariyayanya. Melihat pikiran makhluk lain. Dan tidak hanya manusia. Bahkan makhluk-makhluk Dewa Brahma sekalipun itu bisa dilihat. Kan pernah kejadian kan? Suatu kali ada seorang Brahma bernama Brahma Baka. Betul. Yang dia mengaku sakti ya? Mengaku sakti mengaku dia itu yang paling kekal gitu kan. Sementara yang lainnya itu tidak kekal. Dan semua orang harus datang kepada dia. Sang Buddha kan dari alam manusia kan tahu pikiran Brahma Baka ini. Kan langsung terbang. Langsung hilang dari wihara. kemudian muncul di alam Brahma. Pertemu dengan Brahma Baka itu kan. Ternyata para siswa Sang Buddha Bante Anuruddha Bante Mahamuklana Bante Kasapa ikut juga datang ke sana. Tapi sama Brahma Baka itu di challenge kan Sang Buddha? Iya di challenge. Coba ngumpet. Akan saya temukan kamu dimana aja. Pertama ini pertama sebenarnya Brahma Baka nya kan ngumpet. Iya. Tapi Sang Buddha kan bisa menunjuk. Di sini meskipun ini gak kelihatan kan. Betul. Tetapi ketika Sang Buddha ngumpet bakanya tidak bisa melihat. Karena itu adalah kondisi Nibana ya. Betul. Yang ngumpetnya bukan di kesaktian juga. Ngumpet kesaktian bukan ngumpet karena kondisi Nibana. Maksudnya ngumpet Sang Buddha berdiam dalam kondisi Nibana. Bukan hiding betul-betul lenyap dari pandangan Brahma Baka. Oh oke. Jadi kan Brahma Baka ini kan apa menunjukkan kesaktiannya. Artinya walaupun dia itu di alam Brahma punya kesaktian dimana dia tidak bisa dilihat oleh makhluk-makhluk lain. Iya. Yang rendah. Yang lebih rendah. Yang lebih rendah gitu kan. Tetapi oleh Sang Buddha ngumpet dimanapun ketahuan ngumpetnya dimana. Tetapi ketika Sang Buddha menunjukkan kesaktian yang ngumpet hiding artinya tidak sesuai tidak kelihatan oleh Brahma Baka itu tidak bisa kelihatan. Sampai bingung dia dimana. Dia dimana. Dengan kesatiannya itu. Oke. Bahkan tidak hanya Sang Buddha para siswa Sang Buddha lebih lebih sakti dari Brahma Baka juga. Iya. Bante yang kelima ini kan adalah konteksnya yang paling sering dibicarakan. Oh iya. Idiwidi kan. Idiwida. Idiwida. Itu adalah kesaktian batin yang bisa mengubah diri jadi banyak dan sebagainya. Itu beneran kapan nih? Kalau zaman Sang Buddha beneran. Sering kali di dalam literatur kan sering di ini. Sering diperagakan sebenarnya. Oke maksudnya ini kontemplasinya apa dia kemampuan ini muncul dari cara yang sama seperti empat sebelumnya. Harus punya prasyarah atau empat jana. Yang pertama cara yang sama jadi artinya harus mencapai jana keempat sampai wasi mastery. Kemudian yang kedua ya cara melatihnya akan berbeda. Jadi kan dalam kemampuan ini kan banyak macamnya bervariasi. Jadi kemampuan bisa berjalan di atas air dan bahkan bisa menyelam di tanah. Iya. Jadi kalau dalam cerita pewayangan itu itu ada namanya ontorjo. Iya. Itu anaknya dari wargudoro. Itu bisa nyelam di tanah. Ambles bumi gitu kan. Iya. Kemudian bisa terbang seperti gadut kaca. Oke. Itu logiknya gimana Pak? Nah jadi kemampuan-kemampuan demikian itu diperoleh dengan cara mencapai jana keempat dan menggunakan kasina. Jadi contohnya adalah kenapa seseorang atau katakan pada zaman dulu Sang Buddha kemudian para biksispa beliau itu bisa terbang. jadi berada di angkasa itu seperti bukan di angkasa. Jadi bisa berbaring bisa berjalan gitu kan. Ternyata mereka itu menggunakan persepsi tanah. Oh itu maksudnya adalah melatih kasina untuk punya persepsi tentang tanah itu. Iya. Jadi melatih kasina dengan persepsi tanah sehingga bagi bantinya ini bagi bikunya ini dia berjalan di tanah. berbaring di tanah. Tetapi bagi orang yang melihat kasat mata begini seperti terbang. Oh oke oke berarti dia transform mainnya itu jadi sebuah materi ya? Jadi sebuah materi dibagi beliau bagi dia sendiri. Tapi orang lain gak bisa melihat. Termasuk tadi menyelam di tanah itu? Sama. Menyelam di tanah menggunakan persepsi air. Begitu ya? Jadi dia seakan-akan berenang. Jadi berenang. Menyelam berenang. Karena bagi bagi orang yang memang sudah masteri itu tanah itu berubah berubah jadi air. Oke. Dan bahkan dikatakan dalam kitab komentar ya bahkan bisa mandi di tanah bagi orang demikian. Tapi bagi yang orang biasa yang melihat oh kok bisa meles bumi ya? Tembus ke bawah ya? Tembus ke bawah lah. Tapi bagi-bagi dia itu itu adalah air. Makanya pernah ada cerita Batimah Mughalana pergi ke alam dewa disentuh tanahnya itu dari alam dewa tersebut langsung bergetar bergetar goyang. Betul. Itu menggunakan persepsi air. Jadi oleh Bantai Mughalana itu sekeliling dari Istana Wijayanta di alam Surga Tawatinza itu Tempatnya Raja Saka Tempatnya Raja Saka itu itu dipersepsikan sebagai kolam. Sehingga begitu jempolnya diudok-udok begini kan bergoyang kan air kan? Iya-iya seperti digelombangkan ya? Seperti digelombangkan gitu kan. Gempa bumi kan begitu kan? Seperti digelombangkan. Kalau pernah merasakan gempa bumi itu kayak digelombang gitu. Oke. Nah, itu dilakukan oleh Bantai Mughalana dengan kesaktiannya itu Individa. Nah, kemudian kenapa ada seseorang yang pada zaman Samudera bisa tembus tembus tembok tembus gunung. Nah, itu karena apa? Persepsi ruang menggunakan yaitu kasina ruang. jadi bagi orang biasa melihat sebagai sesuatu yang padat tapi bagi mereka dengan kemampuan batinya itu melihat sebagai ruangan. Jadi tembus aja. Kalau di film Doctor Strange namanya tuh teleportation teleportasi. Jadi dia bisa pergi kemana aja dengan persepsi ruang itu mungkin ya? Jadi seakan-akan ini kayak padat kemudian dia gambarkan jadi ruang gitu ya? Bisa pergi kemana aja? Betul. Nah, itu dilakukan oleh Sang Buddha oleh para siswa beliau. Nah, kalau yang terbang itu seringkali biasanya diperagakan oleh siswa Sang Buddha. Ya, contohnya adalah ketika ada kasus-kasus tertentu dimana ada orang bingung ini sebenarnya yang jadi guru siapa? Sang Buddha atau orang ini? Atau orang ini adalah gurunya Sang Buddha adalah muridnya. Nah, siswa Sang Buddha ini kemudian terbang ke angkasa. Terbang ke angkasa kemudian setelah turun bersusut kepada Sang Buddha. Sang Buddha adalah guru saya saya adalah muridnya. Untuk memberikan verifikasi. Iya, verifikasi. Kenapa? Karena orang kan melihatnya dari kesaktian wah ini sakti banget pasti ini gurunya pasti. Tidak muridnya. Dan sampai zaman sekarang mati ya? Maksudnya kalau orang yang sakti dianggap itu segala galanya. Segala galanya zaman sekarang. Orang kan melihatnya dari sisi apa yang yang mistik yang tidak kelihatan yang misteri itu yang menarik. Dan apalagi dia bisa membuktikan dengan matanya secara kasat mata gitu kan. Itu pasti dipercaya sudah. Dipercaya sekali. Dan itu menjadi inti. Inti dalam sebuah sebuah keyakinan. Kalau tidak hati-hati ya. Menjadi sebuah apa. Katakan hati kayunya itu. Oke. Bukan sabangnya. Bukan daunnya. Bukan akannya. Hati kayunya itu. Iya. Kalau tidak hati-hati. Jantungnya daripada kayu tersebut ya. Betul. Dan Bante sebetulnya kalau kita lihat lima yang pertama tadi itu adalah sifatnya duniawi. Iya kan? Iya betul. Samboleh tidak menganjurkan orang-orang itu untuk mengejar secara intens kan sebetulnya kan? Untuk lima yang pertama ini kan? Betul. Tapi ada kesaktian pengetahuan yang tinggi yang lebih esensial dan harus dikejar sebetulnya. Betul. Asal apa kayaknya? Asal apa kayaknya? Penghancuran kotoran batin. Dan ini benar-benar sakti ya? Betul. Itu terpenting. Lima yang pertama sudah sangat bagus. Silahkan untuk mengejar. Asal mengejarnya dengan apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Kemuralan. Dan memang betul-betul melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Itu yang sangat dianjurkan. Tetapi itu bukan final kalau dalam ajaran Buddha. Justru yang final adalah ketika seseorang punya kesaktian punya kemampuan punya pengetahuan tinggi untuk melenyapkan kotoran batin. Karena itu yang menjadi momok menjadi sebab mengapa kita terus mengalami duka penderitaan. Orang sakti belum tentu terbebaskan. Tapi orang terbebaskan paling tidak dia sakti karena terbebaskan. Walaupun tidak bisa terbang. Walaupun tidak bisa meles bumi. Walaupun bahkan mungkin tidak bisa melihat kehidupan yang lampau. walaupun tidak bisa melihat orang ini mati karena karmanya apa. Tidak masalah. Tapi yang paling dianjurkan oleh Sang Buddha adalah yang terakhir yang ke-enam. Yaitu asawa kayaknya pengetahuan hancurnya kotoran batin. Dan itu menjadi esensi. Dan itulah kenapa yang diajarkan Sang Buddha tidak lain adalah bagaimana cara menghancurkan sebab penderitaan yang bagian dari empat kebenaran area. Oh oke. Jadi the most important one adalah yang nomor enam kan? Yang menghancurkan kotoran batin. Jadi orang punya satu itu aja sudah sebetulnya lebih daripada lima pertama. Oh ya itu sudah jauh. Karena yang lima pertama bahkan dalam ya para pertapa lain bisa memiliki. Punya kan? Bisa memiliki. Orang lain ada Sang Buddha atau tidak lima hal ini masih bisa memungkinkan dimiliki. Oke. Dan orang yang memiliki lima kesaktian yang pertama kotoran batin itu belum lenyap. Makanya kan ada cerita kan dalam jataka. Mungkin pernah dengar ya? Apa itu? Bodhisattva. Dalam kehidupan yang lampu. Yang terbang. Betul. Yang jubahnya melorot. Betul. Yang perempuannya. Betul. Itu kan begitu kan? Jadi artinya ya ini mungkin perlu diserahkan ya. Ya. Jadi kan ceritanya kan Bodhisattva kan terlahir sebagai seorang pertapa. Artinya dalam satu kelahiran belinya dia adalah seorang pertapa. Bodhisattva ini adalah cikal bakalnya pertapa sidarta gutama kan maksudnya? Betul. Buddha gutama ini. Buddha gutama. Tapi sebagai bodhisattva di kehidupan yang lampu kan? Dan dalam satu kehidupannya dia menjadi seorang pertapa sakti punya lima binya yang tadi lima yang kita sebutkan di awal tadi. Yang itu di awal. Termasuk salah satunya kan punya idivida kan? Bisa terbang. Bisa terbang. Nah dia selalu berpindah patah mencari makanan itu di kerajaan. Dan memang penyokong tetapnya adalah sang raja dengan permesurinya. Nah tetapi suatu kali kan sang raja karena kesibukan nah sehingga sehingga tidak bisa memberikan persembahan makanan kepada pertapa ini dan meminta istrinya suruh nanti ditunggu ini pertapa nanti ketika datang kemudian diberi persembahan makanan. Nah sambil menunggu permesurnya itu sambil tiduran. Begitu bodhisattva yang pertapa itu datang dengan terbang kan bunyikan kelopak-kelopak begitu kan? Nah istri ini istri dari sang raja kan kaget gitu kan? dari tidur kaget cepat-cepat bangun melorok semua. Dan betul-betul ya telanjang bulat gitu kan? Nah pertapa ini yang sebenarnya sudah punya lima abinya ini karena kuturan batin belum dihancurkan muncul juga nafsur agak-abi. Oke. Muncul juga. Maka dibaratkan bahwasannya seseorang yang hanya memiliki lima abinya atau memiliki jana itu dibatalkan seperti sekor ular kubra yang dimasukkan ke dalam keranjang ditutup. Sepertinya tidak ada kan? Sepertinya kan tenang kan? Tapi begitu tutupnya dibuka langsung longol. Sama seperti abinya tadi kan? Betul. Ketika dia tidak ada kondisi-kondisi yang menopangnya dia bisa hilang. Lenyap juga. Bisa lenyap. Kecuali yang ke-6 ya? Ke-6 sudah tidak bisa. Permanen berarti ya? Permanen. Itu supermanen itu. Oke. Lima yang pertama impermanen. Impermanen, iya. Terakhir permanen, iya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kan memang setiap orang yang sudah menghancurkan kotoran batin kotoran batin tidak akan muncul tidak akan mungkin muncul lagi. Maksudnya begitu. Ini benar-benar menjadi yang paling terpenting. Terpenting dalam ajaran Buddha. Bukan kesaktian yang ke-5 pertama. Walaupun orang kebanyakan manusia lebih tertarik terhadap yang 5 pertama. Tapi dalam ajaran Buddha itu yang ke-6 yang paling esensial. Banda, sekali lagi mau tanya lagi. Yang ke-6 pun bukan eksklusif ajaran Buddha aja kan? Maksudnya siapapun yang mempelajari ajaran Buddha nantinya dia praktis sesuatu dengan Buddha-Buddha Dhamma ini bisa attain yang ke-6 ini kan? Maksudnya. Sebenarnya kan kalau Sang Buddha menyampaikan kalau kita bicara agama istilah agama kapan sih munculnya? Kan sekarang saja kan? Iya, iya. Kalau zaman dulu kan hanya sekedar ada ajaran dong. Ada ajaran. Bahkan di abad pertama kan? Iya. Maksudnya maksudnya begini. Selama Jalan Mulia Berunsur 8 ini masih dipraktikan maka dunia ini tidak akan habis tidak akan kosong dari 4 jenis bertahapan. Sotapana, Sagada Gami, Anagami, Arhanta. Intinya kan praktek Jalan Mulia Berunsur 8. Penekanannya praktek Jalan Mulia Berunsur 8. Siapapun. 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 Kan yang namanya istilah agama, religion, istilah oh saya KTP-nya ini dan itu kan zaman sekarang saja. Tapi intinya kan sebenarnya intinya kan the way of life kan? Iya. and practice this the noble evil path can attain what the Buddha mentioned. Iya. Kesucian. Termasuk asawa kayaknya. Oke. Bantu jadi gimana atas urayan kita ini jadinya orang-orang silahkan saja memencapai yang lima pertama. Oh iya, silahkan. Karena apa? Ini juga baik sekali. Baiknya adalah muncul karena kemoralan, muncul karena pencapian spiritualitas, paling tidak adalah pencapian jana juga. Ini baik sekali. Dan itu alamiah terjadi kalau memang orang-orang melatih mengarah ke jana. Iya, prasyaratnya dipenuhi. Betul. Oke. Tapi yang the most important one adalah yang terakhir dikenal. Iya, the last one. Oke. Itu adalah yang terpenting ya. Betul. Oke. Bantu saya pikir untuk pembahasan kesaktian sudah cukup. Saya jadi jelas terkait dengan enam kesaktian daripada yang diberikan di ajaran muda. Semoga teman-teman di sana juga tidak mengajar kesaktian yang lima saja ya Bantu ya. Tapi yang terakhir juga itu harus dikejar karena itu esensial. Iya. Iya. Oke baik. Terima kasih. Terima kasih Bantu. Bye.